Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Buat teman-teman semua, saya akan menjelaskan tentang nutrisi yang harus dibatasi pada pasien CKD. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang CKD itu apa. Teman-teman udah ada yang tau dong pastinya. Ya, benar. Itu adalah singkatan dari Chronic Kidney Disease. Yang biasanya kita sebut dengan PGK, penyakit ganggal ginjal kronik. Dimana ini adalah penurunan glomerulus rajufiltrasi. Biasanya itu kita sebut dengan kerusakan ginjal yang menetap selama 3 bulan. Nah, yuk kita simak konsumsi apa saja yang harus dibatasi untuk pasien dengan diagnosa CKD. Pasti timbul pertanyaan ya, kenapa harus dibatasi? Nah, jawabannya adalah untuk memperlambat kerusakan ginjal agar tidak lebih parah lagi. Teman-teman tau fungsi ginjal itu sendiri apa? Fungsinya adalah fungsi homeotasis dengan keseimbangan elektrolit dan keseimbangan pH, pengaturan tekanan darah, ekstresi racun dan limbah, metabolisme vitamin D, dan pengaturan hormonal. Nah, jika ginjal terganggu, dan pastinya semua ini akan mengganggu. Nah, apa saja yang harus dibatasi? Yuk kita simak. Pertama itu dietnya harus rendah protein. Rendah protein pada pasien penyakit CKD itu akan meningkatkan hiperfiltrasi, mengurangi limbah dan nitrogen, dan akan mengeringankan kerja ginjal itu sendiri, karena akan mengurangi secara metabolik dari kerja ginjal itu sendiri. Vitamin D juga harus dibatasi, kalsium harus dibatasi sekitar 800 sampai 1000 mg per hari, fosfor itu juga dibatasi karena untuk menjaga keseimbangan fosfat, homeotasis yang dikeluarkan oleh urin. Kalsium juga harus dibatasi untuk mempertahankan kadar kalsium serum. Untuk sodium juga dibatasi, natrium juga dibatasi agar tidak terjadi hipertensi atau gagal jantung. Untuk sayuran dan buah ini harus ditingkatkan, karena lambung itu lama kosong, jadi dengan adanya serat, itu akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama dan memperlancar buang air besar. Oh iya, teman-teman nih pasti pernah dengar tentang diet WFPBD atau diet mediterania. Ada lagi nih, diet DASH yang pernah kita dengar. Nah, teman-teman pasti setuju ya, ada penelitian lebih lanjut untuk meneliti dari macam-macam diet ini, agar tepat sasaran, lebih spesifikasi lagi diet-diet ini fungsinya untuk apa dan perannya untuk apa. Nah, agar tidak salah menjalani diet, teman-teman harus ikuti ya saran dokter dan saran dari Ali Gizi. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati